Bagaimana cara menyambungnya seperti inilah dia Ini adalah single line diagram sambungan dia Single line diagram sambungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arifat Karnis Hari ini saya akan memperkenalkan bagian-bagian Dan sistem kerja sebuah KWH meter 3 fasa Jadi di belakang saya ini ada KWH meter 3 fasa Saya akan menjelaskan secara detail bagian incoming, outgoing dan fungsi Fungsinya semua Mari kita lihat lebih dekat Pertama ini adalah keseluruhan Ini adalah tampilan depannya Saya balik Ini adalah tampilan depannya Sebesar tangannya Ini adalah Jadi jika nanti Pelanggan ingin mengakses Katakanlah MCBnya jatuh segala macam Dari sini saja Jadi pelanggan mengakses Jadi pelanggan hanya diberikan akses hanya sebatas ini Untuk mengakses kalau jatuh dan Menaikkan dan menurunkan MCB KWH meter Untuk di dalamnya Adalah seperti ini Oke Pertama yang saya jelaskan adalah Dari mana arah kabel incoming dan outgoingnya Ini adalah terminasi Incoming dan outgoing Terminal pertama Kalau anda bisa lihat Ada yang lebih detail Coba saya detailkan Dia selang seleng Ini adalah terminasi Incoming Ini adalah terminasi Outgoing Ini terminasi Incoming Ini terminasi Outgoing Terminasi incoming Terminasi Outgoing Terminasi incoming Terminasi Outgoing Ini terlihat Terminasi incoming adalah Kabel Ini kabel NFR 2x10 Ini dari incoming Kemudian outgoing nya Ke Circuit breaker ini Miniatur circuit breaker Jadi dari outgoing ini ke miniatur circuit breaker Outgoing ke miniatur circuit breaker Outgoing ke miniatur circuit breaker Sedangkan yang ini adalah bagian terakhir Adalah netral Untuk KWH yang Dipasang selama ini juga Dipasang modem Untuk membaca Data Data record Dari arah jerak jauh Ini modem nya Ini adalah modem nya Ini adalah power supply untuk modem nya Ini wasion merek Ini adalah modem nya sendiri Juga sama Wasion juga Modem nya Data dari modem ini diambil dari Terminal RS 232 Jadi dia Data penggunaan KWH Diterjemahkan ke dalam byte-byte data Dikirimkan melalui modem ini ke server PNL Dari yang sudah saya pahami Dia memakai frekuensi AM Frekuensi AM itu adalah antena nya Jadi data dikirimkan dalam frekuensi AM Oke ya Bagaimana cara menyambungnya seperti ini lah dia Ini adalah single line diagram sambungan dia Single line diagram sambungan Kemudian Dari Yang kita pahami lagi adalah Setelah dari outgoing ini Dari incoming Outgoing terminasi KWH meter Keluarnya Masuk ke incoming instalasi di dalam rumah Ini adalah kabel incoming instalasi di dalam rumah Dalam hal ini dia menggunakan kabel NYY 4x10mm Kemudian Ini adalah jenis KWH meter nya Dia menggunakan pabrikan e-tron Dengan spesifikasi NAS 3 fasa DC Ini spesifikasi lengkapnya 3 fasa 4 kawah 5 per 80 Berarti dalam artian Maksimal 80 ampere Diterjemahkan ke dalam 5 ampere Pembacaan scanner transformer di dalam ini Kemudian untuk 1 fasa adalah 3x230 Sebentar Tidak fokus ini dia 3x230 Berarti tegangan maksimal Untuk 1 fasa 230 volt Untuk 3 fasa 400 volt 50 hertz Kemudian aktifnya Daya aktif dia bisa baca Sampai seribu Untuk daya aktif adalah Dia seribu in plus per KWH Jadi seribu kali kedipan Kedipan Mungkin ya kedipan ini Seribu kali in plus per KWH Kalau reaktifnya Ini adalah Seribu kali in plus per KWH Cuman kelasnya saja berbeda Kalau yang ini kelas 1 Ini adalah kelas 2 Dibuat oleh PT Meko Indo Tahun 2018 Dan tentu saja Kita jangan lupakan segel Apa namanya ya Slogan PLN Untuk KWH meter Awas membuka segel di Dendai Ini segel di Adobe Oke Kalau ini adalah tombol reset Ini adalah tombol disipasinya ya Ini tampilan totalnya seperti ini Ini adalah Juga kita jangan lupakan Penggunaan KWH meter Oke terima kasih Sudah bersedia Menonton Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih